Hai semuanya, balik lagi sama calon ilmuwan. Teknologi masa kini gak hanya menawarkan mobil listrik, tapi juga inovasi canggih yang gak terduga lho. Bahkan kalau kalian melihatnya, dijamin bakal shock setengah mati sih. Penasaran kan kayak apa teknologi keren itu? Well, inilah beberapa konsep mobil keren yang pernah tercipta dari masa ke masa. Nomor 8 Rolls-Royce 103 EX Segelas mobil Rolls-Royce aja, pastinya berbeda dari kebanyakan kendaraan di dunia ini ya guys. Apalagi kalau dia mulai mengeluarkan konsep baru, yaitu sebuah mobil masa depan super canggih yang tiada duanya. Dengan supir virtual, mobil ini akan membawa kalian ke tempat tujuan tanpa perlu menyetir sama sekali lho. Dan ketika berada di depan mobil tersebut, kita seakan-akan kayak disambut untuk masuk ke dalam kemewahannya ya guys. Nomor 7 BMW iX Flow Rasa-rasanya baru kali ini ya aku melihat mobil yang bisa berubah, seperti BMW iX Flow ini. Bahkan yang lebih mengejutkan, perubahan warna itu bukan gara-gara dilihat dari sudut tertentu, tapi emang berganti corak laiknya sekor bunglon dong. Jadi teknologi bernama i-ink ini sebenarnya telah hadir terlebih dahulu pada perangkat buku elektronik seperti Kindle. Dan diharapkan kalau bisa lancar tanpa hambatan, maka kesuksesan inovasi itu akan menjadi sebuah variasi pembeda ya guys. Nomor 6 Chrysler Atlantic Pada era tahun 90-an, Chrysler adalah sebuah grup otomotif yang membuat konsep desain cukup unik nih guys. Salah satunya bisa dilihat dari Chrysler Atlantic yang didukung oleh mesin delapan silindernya. Berkat itu, dia pun menghasilkan tenaga sebesar 360 horsepower. Tapi sayangnya, mobil ini gak pernah diproduksi secara massal dan hanyalah sebatas konsep belaka. Nomor 5 Nissan Blade Glider Saat tahun 2013-an, ketika Nissan Blade Glider ditampilkan, siapapun pasti melihatnya sebagai mobil masa depannya, selain karena bentuknya yang berbeda, dia adalah mobil listrik ramah lingkungan. Apalagi melihat kesyanggihan pada instrumen klasternya yang dapat memberikan ruang ketika pintu lagi dibuka lebar guys. Tapi meski sudah diperkenalkan di Indo lewat Gias tahun 2017 lalu, sayangnya mobil tersebut masih konsep dan belum ada kelanjutannya ya. Nomor 4 Lamborghini V12 Vision Kita semua tahu bahwa merek Lamborghini udah punya kesan garang dan spesial ya. Apalagi kalau konsepnya seperti Lamborghini V12 Vision dengan garis-garis tegas dan terkesan mengintimidasi. Nah, yang spesial dari mobil ini terdapat pada kokpit khusus untuk satu orang aja. Jadi kita bakal lebih konsen serta gak akan terganggu karena gak ada penumpang lainnya. Dan mesin bermesin V12 ini pun memiliki nalpot yang didesain berbeda dengan 6 buah lubang pembuangan di masing-masing sisinya ya. Nomor 3 Audi Skysphere Tampilan ganteng dari Audi Skysphere ini pasti bakal membuat siapapun jadi jatuh hati. Apalagi kalau udah melihat interiornya yang didesain hanya untuk dua penumpang aja. Selain memberikan kesan eksklusif dan juga mewah, pastinya siapa aja bakal merasa nyaman bahkan gak akan merasa kesempitan juga ya. Udah gitu yang lebih gokilnya lagi, mobil ini mampu dijalankan secara otomatis tanpa perlu disetirin sendiri lho. Dijamin orang-orang di jalanan bakal pada ngeliatin sih. Nomor 2 Lagonda Vision Memaksimalkan interior dari semua mobil mungkin hanya bisa terjadi pada kendaraan konsep dari Aston Martin Lagonda Vision ini. Dengan layout yang benar-benar berbeda, rasanya sih bakal lebih pas kalau disebut kelas VVIP berjalan ya guys. Apalagi konsep futuristis ini memakai mesin listrik yang pastinya menambah keheningan ketika sedang berjalan. Dan bahkan mobil tersebut bisa berjalan tanpa dikendalikan sama sekali, sehingga keempat kursinya ini dapat berhadapan semua lho. Nomor 1 Cariac Inner Space Dengan mengedepankan kenyamanan, Cariac Inner Space ini dibentuk untuk memanjakan orang-orang. Selain karena mobil listrik yang gak perlu repot ngisi bensin, dia juga bisa berjalan secara autopilot. Jadi gak bakal ada lagi yang namanya setir kemudi, ataupun pedal gas dan juga rem ya guys. Sedangkan kaca di depannya memberikan tampilan layar LED yang bahkan dapat dipakai untuk bermain lho. Wah, kira-kira beneran bisa dilakukan gak ya? Anyways, cukup sampai disini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton!